Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ryan Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Jika TV Box sobat-sobat mati total Dan kebetulan ini saya juga ada TV Box X96G ini dia mati total Dan mungkin aja punya sobat-sobat TV Boxnya Mengalami hal yang sama seperti saya ini Dan disini mungkin kita bisa memberikan solusinya Jika mengalami permasalahan yang sama dengan TV Box X96G saya ini Baik sobat kita coba nyalakan untuk TV Box X96G ini Saya pasang power adapternya Kemudian saya colokkan ke listrik Dan ini untuk TV Box dia sama sekali tidak nyala Dan ini untuk kerusakan ada dua kemungkinan Dari TV Boxnya sendiri bisa juga dari power adapternya yang bermasalah Nah untuk memastikannya yang masalah di TV Boxnya sendiri atau power adapternya Kalau kita memiliki power adapter yang lainnya Kita bisa coba pakai power adapter yang lainnya Kalau kita tidak bisa mencoba pakai power adapter lainnya atau tidak punya power adapter Kita bisa menggunakan charger handphone Jadi charger handphone itu voltasenya sama 5V dan biasanya juga 2A Kita bisa menggunakan charger handphone Baik berhubung saya ada power adapter lagi Ini saya mau coba pakai power adapter yang satunya Untuk memastikan kerusakan pada power adapter atau TV Boxnya sendiri Oke saya coba pasang Kita coba pasang Kita colokkan ke listrik Nah ini ternyata Setelah kita coba power adapter yang satunya Dia mau nyala Jadi untuk sobat-sobat jika TV Boxnya itu mengalami sama seperti ini Mati total Jangan buru-buru dibuang ya Kemungkinan aja kan dari power adapternya sendiri yang rusak Jadi kita bisa mengakalinya dengan charger handphone Nah ini bisa dipastikan kerusakan ada pada power adapternya Nah ini sedikit cerita Saya pernah mengalami hal yang sama seperti ini dulu Lalu saya belikan power adapter di toko online Yang biasanya dipakai untuk CCTV itu ada yang 5V 2A Nah nggak tahu itu power adapternya yang bermasalah Memang bermasalah atau barangnya yang kurang bagus Jadi saat saya pasang di TV Box Itu TV Boxnya malah mati total Jadi saya coba pakai power adapter yang awalnya itu bisa nyala Itu malah nggak bisa nyala Jadi saran saya jika membeli power adapter Harus dipastikan yang Ori bawaan dari TV Box Atau jika kita tidak mau mencari yang Ori Kita bisa mengakal dengan charger handphone Oke jika sobat-sobat tidak memiliki power adapter yang sama Ini saya akan memberikan solusi Jadi kita pakai power adapter dari charger handphone Jadi kemungkinan aja di rumah memiliki charger yang sudah tidak kepakai Kita bisa manfaatkan untuk menyalakan TV Box X96K ini Nah bagaimana caranya Sobat-sobat beli kabel seperti ini Dari kabel USB seperti ini Dari USB keluar ke jack ukuran 5mm seperti ini Di toko online banyak yang jualan seperti ini ya Nanti sobat-sobat pakai ke charger handphone ini Untuk menggantikan power adapter dari X96K Nah seperti ini ya Kabelnya Ini panjangnya sekitar 1 meter Dan disini Kepala USB Kemudian keluar ke jack 5mm Dan ini Pakai charger handphone dari Samsung Kita coba ya Kita colokkan ke listrik Nah dia mau nyala Kita cek untuk Menu di TV nya apakah mau kebuka untuk TV Box nya Nah ini sudah booting Nah dia mau nyala ya Jadi kita bisa menggunakan charger handphone Sebagai power adapter dari TV Box X96K Oke sobat-sobat cukup sampai disini Untuk tutorial atau solusi dari saya Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat Untuk sobat-sobat semuanya Jika video saya bermanfaat Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax